Tekong memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menyelundupkan pekerja migran Indonesia. 9 PMI asal NTB direkrut untuk dikirim bekerja ke Singapura. Namun pemberangkatan pada Agustus lalu ini mereka gagal. Korban yang semuanya wanita ini diantaranya 3 warga Lombok Tengah, 5 warga Lombok Timur, dan 1 warga Kabupaten Bima. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan pelatihan di BLK, namun berhenti di tengah jalan karena pandemi. Mereka juga batal berangkat ke negara tujuan. IS, 37 tahun, salah satu korban usai diperiksa sebagai saksi di Mapolda NTB, Jumat 18 Desember 2020, mengatakan, kalau mau berangkat lewat Isnakar, jangan seperti saya yang terombang ambing di jalan. Berarti tidak sama perusahaan ini sama bapak itu berangkatnya? Sama bapak. Saya minta ke bapak sebab saya mau berangkat kan, tidak ada kerja. Anak pun mau sekolah, saya harus bayar untuk sekolah anak, makanya saya mau diberangkatkan, saya berangkat sama bapak. Sebelumnya pernah berangkat berarti? Sudah pernah baru sekali ini ya mau berangkat. Nah, jadi setelah itu saya bilang, oh yaudah nanti misalnya kalau kamu sudah sampai di Batam, kata staffnya Pak Irwan, kalau sampai di Batam, nanti kamu beberapa hari menunggu di sana, karena kamu swabnya di sana, karena di sini tidak bisa swab. Nah, jadi kami sudah menunggu swab di sana, terus di Batam itu, 3 hari kami nunggu sama teman-teman, nah kami sudah swab, setelah swab itu langsung kami diberangkatkan melalui pelabungan. Tetapi pelabungan itu juga, apa ini, meski, tidak ada beraktifitas seperti biasanya orang lalu lalang. Kasus yang menimpa para korban ini sudah diselidiki. Subdit 4 Renakta di Red Skrim Mumpolda NTB. Tekongnya diduga IB, 43 tahun, yang bermukim di Selong, Lobok Timur. Pria ini merekrut para korban dengan modal percakapan di pesan instan media sosial, Facebook Messenger. Para korban ditawari bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan diimingi gaji 600 dolar Singapura atau setara 6 juta rupiah per bulan. Perangkatannya berhasil digagalkan oleh petugas BP2M di Tanjung Binang ke Pulau Riau. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, korban ini dikembalikan ke daerah asalnya. Jadi modus yang dilakukan adalah tersangka sebagai perorangan mengirim PMP ke luar negeri hanya dengan menggunakan dokumen berupa permohonan visa kerja yang dilampirkan dengan job order dari pengguna di negara setempat atau di sini permasalahannya disebut illegal entry, legal stay. Kemudian tersangka dengan wujud rayunya menyakitkan korban bahwa tersangka memiliki perusahaan untuk merekrut pekerjaan Inggris Indonesia atau P3MI. Pemerintah Singapura sudah membuka, tetapi proses yang dilakukan ini proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang melanggar Undang-Undang 18 tahun 2017. Terjelas, perangkat kerja kekuan negeri untuk jabatan domestic worker itu harus melalui P3MI. Tidak ada melalui perorangan. Prosedurnya, proses-prosesnya yang tadi saya sampaikan di awal harus melalui e-snacker untuk mencatatkan ID-nya sampai akhirnya sebelum berangkat ada OPP. Dan ini tidak dilakukan. Dan ini sangat tidak, kita harus melindungi setiap warga negara yang memperkerja kekuan negeri. Pelindungan mereka ini kita harus optimalkan. Di sana gimana kalau ada masalah seperti itu. Terima kasih telah menonton!